Guna mencegah terjadinya pelanggaran kampanye pemilu tahun 2019 yang bertepatan masa reses anggota DPRD. Badan Pengawas Pemilu Tabalong edarkan surat pemberitahuan ke-7 Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua DPRD Tabalong pada Rabu 5 September 2018. Dalam surat ini disampaikan agar anggota DPRD tidak menyalahgunakan fungsi kegiatan reses dengan menyusupkan kegiatan kampanye. Seperti pelarangan memasukkan visi misi, program kerja, serta citra diri sebagai peserta pemilu tahun 2019. Ketua Badan Pengawas Pemilu Tabalong Hirsan menjelaskan surat tersebut dikeluarkan untuk memberikan himbawan kepada seluruh calon lagi selatih petahana. Sehingga dapat lebih disiplin saat melaksanakan kegiatan reses selama masa kampanye pilkada berlangsung. Kehawatiran kita di Penawas itu jangan sampai menyalahgunakan reses putih, bahkan dana kompannya. Nah, bermasyarakat sih ya nggak tahu-bahan tahu. Nah, tinggal kesimpulan kita aja, jangan sampai apalagi mendirikan memakai atribut partai, oh aku nak jadi caler, tolong dong ini, kodera itu akan muncul. Akhirnya, mau tidak mau dengan cara kita untuk pengawasan, kita nyimbau ke mereka-mereka itu. Jangan sampai menyalahgunakan pemainan. Sekretaris DPRD Tabalong, Muhammad Dimiati menjelaskan, dari 30 anggota DPRD Tabalong, 28 orang di antaranya kembali maju sebagai calon legislatif. Sementara, dua orang lainnya tidak lagi mengajukan diri sebagai peserta pemilu 2019. Untuk tingkat kabupaten 27 orang, terus yang mengikuti tingkat provinsi 1 orang, terus yang istirahat karena melaksanakan, tidak mencalonkan, itu ada 2 orang. Diharapkan dengan adanya himbawan ini kegiatan reses anggota DPRD dapat terlaksana sesuai fungsinya, yaitu menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga dapat memberikan pertanggung jawaban moral sebagai perwakilan rakyat dalam pemerintahan.